Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penyebab kamu dighosting wanita. Sebenarnya penyebab utama kamu dighosting sama wanita adalah karena dia nggak tertarik sama kamu, dia nggak cinta sama kamu, sesimpel itu. Tapi, kalau cuma itu doang, kamu nggak akan bisa berubah, kamu nggak akan mengevaluasi diri. Pertanyaannya adalah, kenapa cewek itu bisa nggak suka sama kamu? Nah, itu yang akan kita bongkar. Penyebab yang pertama, kenapa kamu sering dighosting adalah karena kamu tidak menarik. Tidak menarik di sini tidak hanya berupa karena fisik kamu jelek ya, karena kalau fisik itu kan susah untuk dirubah. Yang akan gue bahas di sini adalah hal-hal yang bisa kamu improve atau hal-hal yang bisa kamu ubah. Kenapa kamu tidak menarik? Karena kamu tidak punya wawasan yang luas. Wawasan di sini ya, gimana cara kamu ngobrol, baik dari segi topik obrolan maupun topik untuk pemilihan chatting. Di samping itu mungkin karakter kamu itu nggak menonjol atau karakter kamu itu ya biasa-biasa aja gitu. Cewek itu atau gebetan kamu tidak melihat bahwa kamu itu punya ambisi yang kuat, kamu punya goals yang bagus atau tujuan hidup yang terarah. Sehingga cewek ini memandang kamu ya, kamu itu biasa aja gitu, tidak menarik gitu. Nah, coba kamu improve wawasan kamu, karakter kamu, dan juga kamu harus punya ambisi hidup yang jelas. Penyebab yang kedua kenapa kamu sering dighosting adalah karena kamu monotone. Monotone di sini maksudnya adalah ya mungkin kerjaan kamu itu cuma bangun tidur, terus kerja, terus hidup makan, tidur lagi. Jadi hidup kamu itu bener-bener monotone, hidup kamu membosankan. Ya, siapa yang mau dengan cowok yang kehidupannya membosankan? Karena seperti yang kamu tahu, yang namanya cewek, cewek itu butuh jalan-jalan, butuh healing, butuh nongkrong sama temen, butuh join ke komunitas, butuh sesuatu hal yang fun dan menyenangkan. Kalau hidup kamu aja monotone, kerjanya ya cuma makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur, gak ada hal yang baru, gak ada hal yang menarik di dalam kehidupan kamu, ya pasti cewek bakalan meninggalkan kamu bro, sesimpel itu. Kalau kamu pengen improve ya, buatlah kehidupan kamu itu menarik dan menyenangkan. Mungkin bisa seminggu sekali kamu join ke komunitas, atau kamu healing, atau jalan-jalan, gak perlu mahal-mahal. Yang penting kamu itu bisa refreshing, bisa healing, sejenak gitu. Jadi hidup kamu tuh gak makan, kerja, tidur gitu. Alasan yang ketiga kenapa kamu dighosting adalah karena kamu tidak punya kelebihan. Kalau kamu gak punya kelebihan, kamu gak punya skill, terus apa yang spesial dari kamu? Untuk apa juga cewek atau gebetan kamu mempertahankan kamu yang tidak spesial? Kamu cuma seperti cowok rata-rata gitu. Ya itulah alasan kenapa kamu sering dighosting. Jadi mulai sekarang cobalah untuk memiliki sebuah keterampilan atau skill tertentu sesuai dengan potensi kamu. Alasan yang keempat kenapa kamu sering dighosting adalah karena kamu tidak punya pekerjaan, atau karena kamu tidak punya penghasilan. Kalau kamu gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, gak punya rencana untuk masa depan, ya berarti kamu kan males. Berarti kamu orang pemalas, kamu orang yang binder, kamu orang yang penakut gitu. Ya siapa yang mau dengan cowok yang seperti itu? Cewek itu butuh seorang pelindung, butuh seseorang yang udah dewasa. Gue akan recap sekali lagi penyebab kamu dighosting sama cewek. Pertama, kamu tidak menarik. Yang kedua, hidup kamu monoton. Yang ketiga, kamu tidak punya kelebihan. Dan yang keempat, kamu tidak punya penghasilan. Semoga bermanfaat dan semangat.